musik sekarang mau ngecakin apa untuk 2 tahun? apa ya? pokoknya makin langge makin langge makin langge selalu percaya terus apa lagi ya? terus apa lagi ya? terus apa lagi ya? makin sayang apa yang pertanyaannya ya? kamu malu gak? nah seru sih bener-bener dia seneng malah kalo kayak gini dia bukan tipe cewek-cewek ribet gitu bukan yang harus dibintangin hotel bener waktu gue naik motor pertama kali gue ajak kemana? maunya makan pinggir jalan beneran? oh makan pinggir jalan waktu itu di Bali ada nasi siapa di Bali? adika, nasi buah adika enggak, kare oh nasi kare enak sih sama bebek, bus hari dia maunya makannya ajri Hiel dan Sarah ini kita udah siapin chef yang memasak makanan ini sendiri sempatnya chef lagi menyiapkan makanan spesial untuk ajri Hiel dan Sarah oh si bukti buk kalau lalu masak jatuhnya jatuhnya mas kayak chef mutu yang mutu yang begini-begini tuh bisa lagi nyiapin makanan mas ga usah beresik-beresik amat ini namanya nasi kucing nasi kucing rice cat rice cat nasi kucing nah ini makanan-makanan spesial untuk ajri pernah belum makan makanan begini? kalo di Bali nasi jinggo ah nasi jinggo bener nasi jinggo ya? iya nasi jinggo nah ini dia makanannya saya sudah siapkan ini makanan-makanan khas Yogyakarta jadi banyak banget Yogyakarta nah cobain ya iya makan ayo bang ngerti ini makan ngerti ayo bang ngerti emang masnya bukan host kan? emang masnya kenetnya truk ini kan? Eh, gimana sih kalian pertama kali kenalnya ke pacarannya? Jadi waktu itu lagi di Bali 6 bulan 6 bulan di Bali? Iya, 6 bulan pas pandemi You know lah kalau hotelnya dia? Nah, oh Sarah punya hotel di Bali? Di Ubud Di Ubud Nah, hotel atau kayak villa? Kayak apa ya, resort gitu Resort lah ya? Iya Nah, terus dari situ langsung diajak ke dinner bareng Ada dia, ada anak-anaknya, ada mamanya, ada papanya gitu Oh, Azriel sama mama papa juga Oh Terus ketan bokap gue langsung wah cantik dulu Iya Oh iya bokap juga ikut berpendapat Iya, ikutin Kalau... Kalau nggak dapat nggak Iya Oh, jadi Mas Anak ternyata Bokapnya sendiri ya Yang mencomlangi Sarah, Sarah gimana melihat Azriel pertama kali? Secara anaknya Mas Aneng nih Aku takunya suaraku nggak ada komentari-komentari gitu Ntar Apa ya? Pas itu kan soalnya baru pulang kerja Kamu kerja? Jadi apa? Jadi apa? Ya, waitress Wait? Hah? Punya hotel? Terus jadi waiter? Iya, dia ada coffee shop juga Tapi dia sendiri yang ini Oh punya sendiri? Oh punya sendiri Itu bukan waiter bilangnya ya Yang punya aku gitu Yang punya aku gitu Jangan kamu merendah Iya Iya Tapi dia bener-bener turun langsung Iya Iya Jadi yang pas Yang prepare juga dia Iya Yang buka Iya Pas itu sama saudara-saudara Jadi yang kerja di sana Semuanya saudara Oh Gak ada di luar Pulang kerja ke? Pulang kerja Ya pulang kerja Malam sebenarnya pas itu Gak pengen justul ke Ubud kan Gak mau pulang Pengennya langsung pulang ke rumah Nah Lalu mama nelfon Ini udah ditungguin Gak enang kalo kamu gak kesini Oh Sekalian mau Ngenalin ke Bunga Sama yang lain Yaudah akhirnya Itu jam 8 malem kalo gak salah Balik ke Ubud Nanti jam 2 di Jakarta ya? 8 malem balik kan Iya Bener Habis itu Udah deh Menyusul Keluarganya Niel Siapa? Siapa duluan yang Yang deket diri Harus satu Hasriel Gintel nih Hasriel Kalo gak gitu Soalnya kalo di kejar kejar Aku malah gak suka Iya Tapi harus aku yang berusaha Langsung hari pertama Lu deketin atau Butuh waktu dulu? Langsung obrol Langsung gua Lu samperin Lu samperin Itu kadernya lagi kosong juga? Kamu udah punya pacar? Kamu Mas tuh gak ada yang deketin Emang lagi jomblo? Emang lagi jomblo Gak pernah pacaran kan? Oh pacaran pertama Lagi pacaran pertama Hasriel Iya Kalau Hasriel pacar pertama juga? Pacar ke Gak bisa dibahas lah ya Gak bisa dibahas lah Ada nembaknya? Ada Nembaknya dimana? Nembaknya Di helipopter Di labrisa Berarti kalian LDR dong di Bali Jakarta? Eee Habis 6 bulan itu baru LDR Habis kan dia 6 bulan di Bali 6 bulan kan gak balik tuh LDR di Bali Terus tahun baru ya Tahun baru pulang Lair situ baru LDR Sebulan Sebulan Jadi sebulan ketemu Sebulan ketemu gak Sebulan ketemu gak Aku kecewanya tiket pesawat dulu ya Jadi kalo mau ke Bali biasanya Bilang sama ada orang rumah Mau ke Bali nih nanti Tiketnya udah siap Oh gampang ya Oh gampang Dengan ngomong gitu ya Jadi lu gak ada yang mau mencari tiket murah gitu ya? Gak ada Gak ada yang pergi pagi Langsung jalan Langsung light gitu gak ada ya? Gak ada Gak ada yang langsung jalan Lama-lama dia Sombong juga ya Gak ada kayak L.O. Gak ada kayak L.O. Gak ada kayak L.O gitu Gak ada yang lurusin tiket segala macem Nah katanya waktu jaman kalian pacaran tuh Tidak pernah jemput naik motor Iya Tadi tuh yang saya bilang juga Bukannya gak setuju Bukan orang tuanya sih Jadi abangnya gak setuju Karena abangnya kan anak motor Oke Dia gak pernah diboncengin sama dia Karena gak boleh kan Nomornya Pas sama gue pacarnya gue mau naik motor Dibolein Dibolein Pukulan abangnya gak dibolein Iya Bahkan dia kayak ngerasa gimana Dilan Agak Agak Ada kepes dikit lah Iya Sama abangnya Agak cembukur lah ya Buru Iya Namanya adik cewek Iya Ini apa sih Kayak mau melindungi juga abangnya kali ya Iya bener Iya Tapi sekarang udah aman sama abangnya Udah aman Gak boleh Tapi sama aja dia naik motor Helmnya naik turun-naik turun gak Dulu pernah yang kayak Kalo misal ada Polisi tidur Gitu Karena pernah naik motor Tapi jaketnya kebalik Iya Gak dikancingin Biar biar kan Sama tiga di belakang Iya Pernah 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 naik motor yang ini Yang udah ada sarung tangan ya Digas sama dirinya Iya Supaya gak belang tangan kita Iya Ada untuk kayak ngangkat Glocknya gitu Iya Glocknya Glocknya Biar gak hitam Iya biar gak hitam Gak pernah Nah Azriel nih Kalo naik motor sama Sarah Azriel tangan kirinya Biasa main di betis gak Daging betis gak Daging betis gak Daging betis gak Kayak ada anak yang step Iya Iya kan Dia gini Amu apa kabar Ya ilah Apa ya Kalo tangannya Sarah Pernah masuk ke sweaternya Azriel gini Kacar sweater Kacar sweater Kacar sweater Oh ini Iya kacar sweaternya Kacar sweaternya Oh pernah Ini biar gak dingin Iya Bener Padahal sama modul Iya Tapi kalo kayak pajet kalian pacaran Berapa biasanya Kalian makan sih Tergantung mau makan dimana dulu Kali keluar Kali keluar Kalo di mall paling ya 500 ribuan Udah murah ya Udah itung ada Udah itung ada Kalo di Angkringan biasa kali Ini 100-200nya Sama ini Aku penasaran sebenernya Komanang tuh Ngasih tau gak Trik-trik menggait cewek Ah Trik-trik menggait Sarah Oke best Atau adilai Curhat gak kepapa Soal itu Karena biasanya Curhat itu ke Bunda Oh Tapi kalo pengalaman kan Dia emang jago ya Iya Dia emang jago Tuh Ya paling Kayak waktu di Bali aja Kalo lu Sampai gak dapet sih Parah lu Parah ya Berarti Ya ditanteng lah sama bokap Berarti Pipi udah setuju lah tuh Udah setuju lah ya Udah setuju lah ya Berarti emang Azrael tuh Emang sering curhat sama Bunda Maya udah tuh ya Bukan 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 Bunda Maya Beda lagi Bunda Melly Oh Melly Oh Melly Berarti Berarti